Ikan katsuo, salah satu ikan yang paling lezat menurut orang Jepang. Yang diolah jadi katsuo tataki sih cuma daging di badan ikan saja. Sisanya bisa diolah jadi makanan untuk hewan. Lanjut, ikannya kita masak sampai jadi empuk. Cara masaknya tinggal dipanggang saja. Yang harus diperhatikan, bagian daging harus menghadap ke bawah. Teknik masak kayak gini bikin kulit dan daging ikan bagian luarnya saja yang matang sempurna. Tapi di tengahnya masih setengah matang. Ikan dipanggang selama kurang lebih 2,5 menit saja. Jadi daging bakal dipanggang menggunakan bahan bakar gas. Supaya kadar airnya hilang dulu. Habis itu baru deh dipanggang dengan bahan bakar arang. Ikannya sudah bisa langsung dimakan nih. Tapi biar tetap segar saat sampai ke tangan pembeli. Setelah dibungkus dan dipakum, rendam sebentar dalam air dingin bersuhu sekitar 38 derajat celcius ya.